Bro bro, iya bro Ada barang baru nih Pa Anto Komodo Breakfast Not So Lazy dari Meal Distribution Direview ga nih Direview dong, makanya itu Let's Yo what's up vapers, dimanapun kalian berada Ya seperti yang gue bilang tadi, hari ini kita akan mereview Komodo Breakfast Not So Lazy Ya gue tau ini adalah salah satu liquid lama yang dulu pernah gue review di channel gue yang just IQP Tapi itu udah lama banget dan yang gue review itu yang 30ml Dan di 30ml itu gue merasakan liquid ini the best liquid banget, the best coffee liquid banget Dia ini rasanya kopi macchiato Dan dulu tuh rasanya pas 30ml yang gue rasakan adalah rasa kopi macchiato yang begitu bold Sedangkan yang 60mlnya itu sedikit mengecewakan buat gue Karena rasanya mulai tipis banget Tipis parah Tipis abis Kalo kata papan, dia ini triplek yang paling tipis menurut gue Not So Lazy yang 60ml yang botol chubby gorilla Cuman untuk yang ini, untuk yang ini, yang reviewnya akan gue bikin, gue akan bahaskan First of all yang gue bikin adalah perbandingan produk-produk yang dulu Dari yang 30ml botol kaca hitam Terus 60ml chubby gorilla Dan, eh dan 60mlnya yang botol kaca Untuk rasa, gue merasakan disini sedikit ada rasa karamel Gue gak tau ya, ini ditambahin atau gimana Atau mungkin lidah gue aneh, karena waktu itu Gue sempet beberapa hari nyobain banana flambe-nya temen gue Dari Crafty Dan tiba-tiba gue fresh wig Gue cuci RDA gue, kayak gue ganti koil gue Dan gue langsung beli komodo breakfast Not So Lazy ini Beda koil, beda rasa Ketika gue pake koil biasa Yang gue rasakan hanyalah kopi maciatonya aja Yang gak terlalu bold Bahkan gue bisa bilang tipis banget Gue merasakan disini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan 60ml chubby gorilla Akhirnya karena gue penasaran, gue pengen dapetin rasa yang dulu Gimana caranya Gimana caranya Gue pake flat wire Ternyata seudah gue pake flat wire Rasanya kurang lebih sama Hanya sedikit up Dan sedikit lebih bold daripada gue pake koil biasa Seudah itu gue masih bete Beberapa hari gue pake Gue tidak menemukan rasa yang begitu bold dan nikmat Dan akhirnya temen gue bawa satu koil Gue berterima kasih banget sama Doi Karena Doi life saver gue Dia ngebawain koil Clapton dari MKWS Dia itu koil Clapton yang gulungan ya Yang udah meteran Jadi kita udah tinggal gulung manual Dan akhirnya setelah gue pake MKWS itu Rasa dari Rasa dari Not So Lazy yang 30ml Baru keluar di RDA gue Gue udah coba jajal di Equitas Gue udah coba jajal di Arta V 1.5 Dan gue udah cobain bahkan di Cosmonaut Tiga-tiganya hasilnya sama By the way semua RDA itu O10 Jadi ya harusnya gue expect dari tiga flavor RDA itu Yang tiga-tiganya karakternya bold Itu seharusnya bisa mengeluarkan full potential dari si Komodo Breakfast ini Yang Not So Lazy Tapi entah kenapa Gue sedikit kecewas Dia ini beda banget sama Buckstream Jadi pertamanya si Mofi kan ngeluarin Buckstream lagi kan Buckstream dikeluarin yang gue rasakan rasanya masih sama seperti dulu Ajib banget Dan gue juga expect ketika mereka bilang mau ngeluarin Komodo Breakfast Wah gue udah pikirin cuy ini pasti enak banget Ini pasti kayak dulu apalagi dia pake botol kaca Tapi ketika keluar ini bener-bener mematahkan ekspektasi gue Karena jauh banget dari ekspektasi gue Untuk konsistensi rasa Gue merasakan rasa yang konsisten dari 100%nya dia Sampai 0 Sampai ini udah Gue hitungnya dari bawah 10% Kali ini udah tetes-tetes perakhir doang Dan ya gue salut sih sama konsistensi rasa ini Soalnya gila gitu 60ml dari atas sampai bawah tidak ada pengurangan rasa yang signifikan Bahkan gue bisa bilang bahwa liquid ini stabil 100% rasa tetap sama Tidak ada penurunan rasa Lo bisa bayangin gue perlu ganti 3 macam oil Hanya untuk mendapatkan rasa yang dulu Yang 30mlnya Karena gue udah kecewa dengan 60ml yang bercabi gorilla Gue berusaha untuk tidak kecewa dengan yang 60ml botol kaca ini Tapi ya akhirnya gue mendapatkan fill 30ml itu dengan coil clapton Yah gue seneng banget ketika gue mendapatkan rasa yang dulu dengan coil clapton itu Dan akhirnya liquid ini habis hanya dalam waktu 4 hari Yah dari situ aja lo udah tau betapa nikmatnya liquid ini Yang akan lo rasakan ketika inhale adalah Kopi machiato yang lengket banget di lidah Soalnya kopi machiato Terus pas lo exhale Itu rasa kopi machiatonya masih ada di lidah lo men Dan ketika gue pake Dan ketika gue pake coil izan lagi flat wire Yang gue rasakan disitu adalah Rasa kopi machiato yang sedikit strong masuk ke mulut lo Dan ketika keluar ya masih sama kopi machiato Cuman doi lebih strong daripada coil biasa Dan ketika gue dikasih MKW S-Clepton coil ini Pas inhale gue merasakan kopi machiato yang nikmat banget Di dalam mulut gue pas inhale Dan ketika gue exhale gue sedikit merasakan ada sedikit rasa-rasa karamel cuy Gue pas ngobain gue udah fresh week Gue udah wicking gue udah ekspektasi ini pasti enak Ini pasti enak Ayolah ayolah enak Ayolah enak rasa yang dulu Rasa yang dulu Pas gue isop Pas exhale Anjir Gue merasakan komodo breakfast not so lazy yang dulu Cuman Cuman yang buat gue terkejut adalah ketika gue exhale Ada sedikit surprise dari si komodo breakfast ini Yaitu rasa karamel yang terdapat pada kopi machiato itu Gue gak tau si kopi machiato sebenernya pake karamel atau enggak Tapi ketika gue exhale gue merasakan ada rasa-rasa karamel Pas di puff kedua Gue baru merasakan kopi machiato dan karamelnya ini ngeblend Menjadi satu perpaduan yang GGWP Dan ketika gue exhale gue merasakan nikmatnya karamel itu cuy Dan untuk level nikotinnya gue pasti bilang Kalau ini dia semi medium Jadi gak terlalu nyegrek Dan ini nikmat banget buat dipake daily vapping Dan kalo gue pribadi sih gue sama liquid ini gak bikin enak ya Gak bikin enak Biasanya kan liquid kopi-kopian tuh yang gue gak demen adalah Mereka nih kalo dipake daily vapping pasti ada masa-masanya kita enak Sedangkan kalo doi ini kagak Ini gak enak dipake daily vapping Dan ini harganya cuma 130 ribu Gue gak tau ya kalo dipasangin kita cukai berapa Dan untuk 130 ribu Man this is really really worth it Dan untuk desain gue suka banget Desainnya classy banget Lo bisa cek lah desain-desainnya di google Dan dia nih setiap pembelian itu dikasih boxnya Cuman kebiasaan emak gue box-boxnya pasti dibuang Ya box dari monster gue juga dibuang By the way desain boxnya sama sih sebenernya kayak liquidnya ini Cuman gue suka banget desainnya Dan disini ditambahin tulisan NWOS Atau new way of smoking Jadi semoga Gue memberikan informasi yang cukup Untuk kalian tentang si Komodo Brickless Not So Easy ini Dan segitu aja video dari gue Sub indo by broth3rmax